Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron cinta setelah pada hari ini 4 Juli 2022 episode 76 Kali ini Starla yang sedang benar-benar menenangkan dirinya di sebuah vila milik ayahnya tersebut Tiba-tiba saja ditelepon oleh sang ibu yaitu ibu Melati Kali ini ibu Melati benar-benar menceritakan semua kejadian yang ada di rumahnya kepada Starla tersebut Ibu dari Starla menceritakan bahwa kondisi di rumah semakin memanas saja Apalagi setelah semuanya menggebek Niko dan juga Ayu di kantornya dalam kondisi ruangannya terkunci itu Itu yang membuat kali ini benar-benar semua tak menyangka Niko lagi-lagi berbuat kesalahan yang sama Padahal sedang ditinggal oleh Starla dan juga anaknya Nila Namun justru Niko lagi-lagi bertemu dengan Ayu kembali Setelah mendengar cerita dari sang ibunya yang ada di rumahnya tersebut Starla benar-benar tak menyangka kepada sang suami Niko Kali ini lagi-lagi bertemu dengan Ayu dan berhubungan dengan Ayu Padahal Starla berharap setelah kali ini Starla bisa keluar dari rumah Seharusnya Niko bisa instropeksi diri dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya Namun justru Niko masih bertemu dengan Ayu Dan itu yang membuat Starla lagi-lagi bersedih dengan kelakuan suaminya itu Lagi-lagi Starla hanya bisa menangis mendengar kabar dari sang ibu Mengenai suasana di rumah yang benar-benar semakin memanas Dengan semua perlakuan Niko dan juga Ayu Walaupun kali ini Niko mulai menjauh dari Ayu Tampaknya Niko tidak begitu saja lepas dari Ayu Karena semua rahasianya memang sudah dipegang oleh Ayu Wah kira-kira apa yang akan dilakukan Starla selanjutnya mengenai rumah tangganya itu Sementara itu kali ini ibu Starla pun meminta Starla agar cepat pulang Dan benar-benar menyelesaikan masalahnya Serta mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Niko Karena sang ibu tidak mau kejadian yang menimpa dirinya di masa lalunya Terjadi dengan rumah tangga Starla dan juga Niko Karena orang ketiga Nampaknya Starla benar-benar belum bisa pulang dengan kondisi saat ini Dan kali ini pun Starla memutuskan untuk tetap berada di vila milik ayahnya Dan tidak akan pulang terlebih dahulu Karena memang kondisi Starla masih belum bisa memungkinkan Untuk menghadapi kenyataan-kenyataan perselingkuhan suaminya itu Namun kira-kira apa yang akan dilakukan Starla ya guys Mempertahankan rumah tangganya Demi sang anak atau justru akan Melepaskan suaminya untuk sang pelakor ayu Makin penasaran ya guys Semoga saja sikap yang dilakukan Starla Benar-benar tegas dengan Niko Dan juga perselingkuhannya itu Makin seru ya guys Saksikan terus cinta setelah cinta setiap hari Hanya di SCTV Terima kasih dan sampai jumpa